Dari Iqbal, dari netizen-netizen kita nih, ingin nanya nih, mas yang saya dengar nih, yang saya dengar periklanan di dunia digital marketing itu relatif mahal, nah gimana sih tips periklanan yang murah dan mudah, dan mungkin teman-teman tadi ada yang belum menyimak kita dari awal, tadi kan sedikit mas Irvan sempat singgung gitu, oke bisa ada ini, kalau di dunia periklanan, kita kan melakukan juga, saya kebetulan di diskreatifnya kan punya tim sosial media, jadi kita mengandle sosial media klien-klien kita, nah kita melakukan banyak advertising, paid ads di sosial media, kalau mahal sih enggak ya, karena dengan 10.000 rupiah, ini ya lagi jualan nih, hanya dengan 10.000 rupiah, kita bisa mempromot sesuatu di Facebook atau Instagram loh, jualan kan kurang sekali, kalau misalnya segitu aja cukup mahal ya, mungkin perlu dipertimbangkan kembali metodenya, bisa jadi cari metode yang lebih mudah, eh lebih sulit, tapi memang gratis, gitu, dengan cara bikin blog, atau bikin vlog, ataupun mengirimkan email marketing, nah ini juga menariknya. oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya, jadi kalau dari mas Irvan sendiri, teknik nih yang tepat di era digital, nah untuk teknik, tekniknya mungkin sih, ini kan kita cara bermainnya, tadi kan kita berbicara tentang maksudnya itu tadi, dalam bermain itu sendiri gimana? secara digital, digital marketing, yang tadi saya bahas bahwa email marketing, kemudian vlog, blog, dan website, kemudian paid promote, atau online advertising, atau bahkan online advertising seperti di Google ya, nah ini semua adalah merupakan jalur, jalur ke market potensial mereka masing-masing, di platform mereka masing-masing, nah strateginya yang paling mudah adalah, kisah idealnya adalah kita semua harus digunakan, tapi kita perlu prioritaskan mana yang lebih penting, mana yang tidak, artinya contohnya kalau misalnya penggunanya sangat kekinian, anak muda sekali nih ya, lagi hype dan trend, terutama kita tahu bahwa penggunanya spesifik di penggunaan sosial media, ya otomatis kita harus banyak, apa namanya, melakukan investasi di advertising di sosial media, seperti Facebook dan Instagram, tapi kalau misalnya penggunanya sudah lebih major, mereka lebih meng-appreciate informasi, artinya kita bisa membuat sebuah web yang menarik, yang menawarkan produk kita dan menjelaskan produk kita secara jelas, kemudian kita juga bisa membuat blog, atau artikel, artikel yang menarik tentang seputar hubungannya dengan produk kita, Kira-kira-kira untuk menjelaskan produk kita sesat. Terima kasih.